Halo teman-teman kecil, selamat datang kembali di saluran youtube kita. Kali ini, kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik, bagaimana ikan bernapas di dalam air. Jika kamu adalah seorang penasaran kecil berusia 8 tahun, maka video ini pasti untukmu. Ayo kita mulai! Taukah kamu bahwa ikan tidak bernapas seperti kita, dengan hidung dan paru-paru? Mereka memiliki cara unik untuk mendapatkan oksigen dari air, dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Ikan bernapas menggunakan sesuatu yang disebut, insang. Insang adalah semacam alat khusus yang ikan gunakan untuk mendapatkan oksigen dari air. Insang ini terletak di samping kepala ikan. Mereka seperti jaring-jaring kecil yang memungkinkan ikan untuk menangkap oksigen yang ada di dalam air. Jadi, bagaimana insang bekerja? Saat ikan menyedot air melalui mulutnya, air tersebut melewati insang-insang kecil di samping kepala ikan. Di dalam insang, ada banyak pembuluh darah kecil. Oksigen dari air dapat melewati dinding-dinding insang dan masuk ke dalam pembuluh darah ini. Ini seperti ikan sedang menghirup oksigen dari air. Oksigen ini kemudian disalurkan ke seluruh tubuh ikan melalui peredaran darah. Namun, ada juga hal lain yang menarik. Ketika ikan mengambil oksigen dari air, mereka juga melepaskan karbon dioksida, CO2, ke dalam air. Ini adalah zat sisa yang dihasilkan oleh tubuh ikan saat mereka bernapas. Tapi jangan khawatir, karena tanaman dan alga di dalam air bisa menggunakan CO2 ini untuk tumbuh, sehingga semuanya saling membantu. Jadi, intinya adalah, ikan memiliki insang khusus yang memungkinkan mereka untuk bernapas di dalam air. Dan ini adalah cara yang unik dan menajubkan untuk mendapatkan oksigen yang mereka butuhkan. Semoga penjelasan ini membuatmu lebih mengerti bagaimana ikan bisa hidup di dalam air. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!